Oh kalah sama pintas Hai sahabat jam vlog kembali lagi sama gue Anthony Saputra Nah hari ini gue sudah bersama Melvin dari Dewata Predator Finch Oke mantap nih si Melvin Jadi sebelumnya Melvin pernah masuk di kontennya jam vlog waktu ikan predatornya masih banyak banget ya Iya Tapi ini tinggal beberapa tapi serem-serem Nanti kita mau bahas kenapa berani Melvin gabungin Aymara yang memang notabene ikan galak Aymara wolfis dengan predator lainnya Nah predator lainnya juga yang Melvin punya mahal-mahal Jadi Aymaranya mahal, galak dan juga ikan predator lainnya mahal juga Kok berani nah nanti kita tanya sama Melvin oke Oke Mantap Wah Halo nama saya Melvin dari Dewata Predator Fist Hany saya akan menjelaskan bagaimana cara saya berani memelihara Aymara bersama predator lain-lainnya Nah contohnya gini saya awalnya pernah lihat YouTube dari Amerika ya Orang memelihara ikan predator mau apa aja lah Aymara contohnya Piranha kan contohnya Tapi aku lebih milih Aymara karena ini lebih sangar Lebih serem ya Ya Galak ya Nah pas saya masukin ke tank sini Oke Terus saya gabungin dengan Temensis, Pari, Baypex saja Oke Ini termasuk predator ya Ya Nah cuman kan yang kamu punya ini Temensis, Dabis itu, Pari Itu kan mahal-mahal nih Ya Apalagi nih arwana albinonya udah cukup besar Oke Aymara kan galak Waktu itu inget nggak Melvin pernah gabungin Aymara sama Toman Baywan Baywan kan Iya Tomannya juga ngecaplok ya kan Iya Nah Kamu nggak khawatir ikan-ikan mahalmu digigit? Kenapa? Karena Memang Ikan-ikan ini kan emang well kan Tubuh besar di alamnya Oke Jadi mereka Sudah terbiasa Berantem lah di alamnya Oke Mereka punya pertahanan masing-masing menurut Melvin Oke dan juga Tadi aku sempet lihat Aymaranya mau nyantok pibas Iya Mau gigit pibas Tapi kala cepet ya Iya Aymara disini nggak gitu gesit ya Iya Dia tuh Jenisnya tuh dia langsung caplok Oke Nggak pakai lari Kalau Musuhnya deket langsung dia caplok Oh Kalau musuhnya lari dia nggak bisa ngejar? Ya nggak bisa Dia Agak males lah Oke Wah Kamu keren banget Kamu sekarang ini udah umur berapa? Kemarin tuh aku datang 14 kan? 11 Oh 11 ya waktu aku datang Sekarang? 12 12 Iya Pemahamanmu lebih luar biasa sekarang ya Iya Kamu banyak belajar dan juga coba aplikasikan langsung Iya Betul Tentunya nggak tiba-tiba kamu langsung serok air marah masukin Kamu belajar dulu berarti? Iya saya belajar dulu gimana cara Kita posisikan dia dimana Oke Waktu kasih makannya gimana Biar nggak berantem sama ikan-ikan lainnya Oke Kalau kamu berani gabungin ini Karena memang tempatnya besar Iya besar Lebar Tempatnya lebar berapa berani kamu gabungin? Iya Memang ukuran aquarium ini berapa sih? Ini ukurannya 250 x 100 x 100 Nah jadi kalau misalkan ini selama kamu ini udah berapa lama kamu gabungin aimara dengan ikan-ikan predator lainnya? Kalau nggak salah udah 2 bulanan 2 bulanan? Iya Selama 2 bulan ini Melvin pernah merasakan apa atau melihat keganasan aimara ke predator nggak? Pernah Oke Oke Ya lagi setirat di sini Oke Tiba ini mendekat Ditaprak langsung dari belakang Siapa yang mendekat? Ini yang ini yang belakangnya Oh itu? Nah itu si Black Diamond? Iya Black Diamond Nah si Black Diamond mendekat langsung di santok? Iya Nggak langsung di hadapin pembakang jadi kaget ikannya Oh kaget Iya Nah Kalau sahabat jam vlog boleh tahu Di sini tuh ada SWC sahabat jam vlog Nggak panik Melvin Tau kan harga SWC berapa puluh juta? Kalau di sini biasanya makannya apa Melvin? Kalau di sini biasanya kita kasih makan udang Oke Apa tuh Lele Lele potong ya Lele potong Lele potong Kalau lele hidup pernah dikasih makan? Pernah Makan nggak? Ditaruh Makan lah Makan? Ditelen Udah Udah makan? Kalau aku mau tes makan boleh? Boleh Ayo Oke Mantap Oke Ini adegan berbahaya ya guys Bukan untuk ditiru Karena Kalau kalian nggak mau Tangan kalian hilang di caplo Jangan coba dulu ya guys Harus belajar dulu Wah belajarnya gimana Melvin? Harus belajar gimana cara kontrol emosi ikannya Dan Menggalkan ikannya Ini lele nyangkut di sini Bu Nah Ini Cet yang jelas Wow Aymaranya ini Aymaranya ini Aymaranya nih Aymaranya nih Oh kalah sama kita Telan Aymaranya masih nyangkut Oke Aymaranya kalau makan ya Aymaranya nggak pernah mau ngejar berarti ya Cara dia makan ya Ya Cara memangsanya dia beda Kayak keton Teman tuh Ngejar terus dia gigit Gigitnya tuh tahan terus Oh Kalau dia tuh langsung telen Ayan Atau 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 Mematakan Mematakan Ya Jadi lebih banyak cenderung pasif ya Ya Makanya Melvin baru berani ini memberi apa menggabungkan push Aymar yang makan nih ini dari segi sisi ya gigi yang paling tajam di sini bersatu Aymar yang paling tajam makanya dia bisa memutuskan pangsanya kamu pernah kegigit ya sama Aymar nggak pernah tapi pernanya hampir kalau black bass pasang mau kasih makan ikan kaget saya kamu ada black bass kan ya ada kenapa enggak digabung di sini ya karena kan al udah ada Aymara jadi kalau kita gabungin lagi sama black bass sama-sama sangar berantem terus ntar Oh antara si Aymara sama black bass nya jadi kamu enggak sembarang menggabungkan ikan ya Melvin yoi jadi kamu tetap mempelajari segala sesuatunya supaya ikan-ikan yang kamu pelihara jadi kenapa-napa iya karena kalau kita biarkan mereka kayak gini kan berantem kan kalau nggak tahu mati kan oke nah ini parimu gede banget sih ini si pari royal marble nya ini ya bisa berapa sekarang Melvin nih ada nggak sih 60 cm nih ada nih kira-kira 80 cm kayaknya 80 cm ya Wow ini memang gede banget tuh wawah si Aymara tetep makan terus yoi yaitu kan cicil yang tahan mulutnya sampai patah lah oh iya tuh dikunyah-kunyah ya iya itu mau sampai kepalanya patah dulu baru dia mau makan sisa-sisanya Oh dilembek-lembekin ya iya pelan-pelan makannya Oh berarti kayak manusia dikunyah-kunyah dulu tapi dilihat juga sangar Hai ini sebenarnya masih hidup loh Iya kasih kera-kera ini ya biasa kalau biasanya lele apa paginya kamu kasih makan apa kan pagi nggak bisa beku gitu Oh dia tenggelam di bawah dia makan jadi kamu kasih yang ikan atas dulu baru kamu kasih ke ikan yang di bawah ya biar biar nggak rebutan biar nggak rebutan roh-rohnya berantem jadinya Oke luar biasa ini kan dulu ikanmu banyak sekarang kemana eh ada yang udah jual ada yang udah kasih orang wuih aku nggak dikasih Melvin kan cuma ketawa aja dia kurang ini hehehehe 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 nah keren tapi ikan-ikanmu ya ya kamu sekarang lebih banyak main ikan-ikan yang lebih ekstratis dan rare ya ya aquascape lah ikan hias lah kayak yang di dalam Oke nanti kita mau lihat yang di dalam ya boleh siap Oke aku minta izin nanti lihat yang di dalam tapi aku mau menjenguk mesias yang dulu rahangnya patah ya sekarang jadi gimana kondisinya Melvin sudah membaik dan warnanya merona merona ya mantap memang Melvin ini jiwa predator dan jiwa memeliharanya mantap ya ya Nah jadi ini kondisi mesnya sekarang Oke Wow masih bagus kan eh tambah bagus kan makin bagus Melvin ini makin gondrong banget sih iya atasnya ya ya tetap galak tetap galak ya wush wush wow wah galak banget teman saya sampai datang sini ngomong nih kan bagus banget ikan bagus banget ya ya memang ini ikannya bagus banget ini Barca paling gondrong yang pernah aku ketemuin selama aku ngonten ya nanti kalau aku pernah ketemu lagi aja aku foto kasih kamu lihat kalau ada sepesaingnya mesias ya karena selama ini belum ada yang bisa nyanyiin mesiasmu ya keren ya makin gede makin lebih lebar si apa ekor belakangnya makin gondrong makin gondrong ya Nah ini kamu mau pelihara sampai gede Kak atau gimana mau pelihara sampai gede sampai bagus lemas jadi lebih bagus lagi ya nih kamu gabungin sama apa nih kita gabungin bersama geopagus Oke sama geopagus jadi ikannya juga nggak dimakan ya ya Melvin jadi kalau si Barca ini kamu kasih makannya apa jadi bisa bagus begini kita terkadang kasih makan pelet Oke kasih makan ugang terkadang Oh siap-siap-siap jadi bisa sebagus ini ya ya ini berapa lama ya Melvin waktu itu sampai lagi dia Pak Tarahang sampai sekarang ini apa eh bu 9 bulan sih kayaknya tapi sekarang udah bisa balik nutup balik normal lagi tadi manggap terus kan nggak mau nutup ya iya wah ini sekarang kurang lebih berapa senti Melvin ini kurang lebih 60 60 ya ini sih kebule keren banget nih setelan akuariumnya polos sederhana tapi bener-bener menonjolkan si ikan ya ya wah keren 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 kamu mau tunjukin aku predator apalagi yang kamu punya sekarang tuh ada black bus oke tapi sebelum ke black bus aku aku mau melihat arwanamu yang itu tuh oh yuk kita lihat yuk nah ini super rightnya nih oke ini sangat merah karena saya dan papa saya rajin tanning oh di tanning iya dikasih lampu dikasih lampu supaya apa Melvin kalau di tanning supaya cepet merahnya cepet merahnya ya dan lebih bagus lebih cantik lebih cantik di bawahnya itu kamu kasih pari apa melvin Galaxy pari Galaxy dua-duanya ya wah ada yang satu yang itu bd ya bd satu lagi bd satu lagi Galaxy ya wah keren keren jadi di tanning bareng sama pari ya ya memang kalau arwana pasangannya yang paling cocok adalah pari ini yang dulu sempet kamu bilang ini ikut kontes enggak bukan sih ya ini ya yang ini yang ini ya Oke ini yang dulu ikut kontes ya Oh ini boleh keren nih sekarang udah mulai di tanning-tanning ya luar biasa nah ini udah size berapa udah gede gede banget nih ya arwananya Alvin ya ini kira-kira kayanya eh kalau sempet medikinan saya ini kayaknya 40-50 cm lah 40-50 cm ya Wow udah mantap ini tinggal di progress di merahin lagi ya ya jadi tanningnya lebih dari sini apa kalau bisa merah ya merahin lagi kalau udah sampai merah itu mentok aja di sana ya jangan-jangan kasihan ikannya panas Oh kasih ikannya panas ya Oh jadi kamu bener-bener sayang sama ikannya ya Iya luar biasa enggak cuman mau maksa atau ngepus ikannya tapi kamu lebih juga perhatikan si ikan ya ya kasihan keren oke tank predator mana lagi lah di belakang aku mau cari black busmu bro di sini oke aku aku mau cari black busmu di bawah black busmu mana sekarang nih wah wah ini black busnya iya ini black bus sama RTC petel catfish ini enggak digigit RTC nya Melvin Enggak ini kan kontennya Oh ini kontennya ya kan black bus galak juga enggak galak-galak itulah kalau ada kontennya nggak bakal lalak tapi kalau sekali kasih ikan mentah kan enggak saya pernah kasih sempat di sana kasih makan ikan eh apa itu namanya ikan kayak kecil-kecil gitu lah kalau salah lele nah pas saya taruh kayak gini luar di capok tangan saya pas aku giniin berdarah Oh digigit sama dia Iya langsung aja dia naik udah lompat terus berdarah ya wah luar biasa biasa luar biasa jadi ini udah makin gede banget sih black busnya ya ini kan salah satu ikan kesayangan saya juga black bus makanya yang lain semua udah disini singkirkan udah dikasih orang sekarang tinggal black bus ini yang belum dikasih orang oke nah ini juga nih oke ini ini arowana Iya ini arowana sendok 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 ya ini namanya bison bison kenapa dikasih nama bison karena ini sebenarnya ada dua ya jenis dua ya satu tyson tapi sempat mati oke karena kita te kita mau tekan pas disini lupa kasih kipas Oh kepanasan Iya oke disini Oh siap-siap-siap nah ini lagi diapain kok pada sobek-sobek semua Melvin di salon Oh ini habis di salon supaya apa supaya makin bagus Oh karena kemarin kenapa supaya agak makin rapi lah itunya ekornya ekornya dayungnya boleh panjang juga sini ya jadi ini lagi dirapihin semua ya ya habis dirapiin baru mau di tanning kah bukan ini dikasih karantina dulu oke baru kita kalau Ula Bisa itu baru kasih tanning oh baru di tanning ya mantap 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 oke nah sahabat Jem vlog jadi gitu konten kita kali ini bersama Melvin tapi luar biasa banget memang banyak perubahan dan semakin sedikit ikan-ikannya tapi ikan-ikan yang dipelihara semakin premium dan juga nggak semuanya dipelihara sekarang supaya membatasi ikan-ikannya tapi yang paling luar biasa nih dari si Melvin ini aku nggak berhenti-berhentinya lihat wall fishnya digabung ke predator lain sih ngeri nah jadi kalau tadi ada nih ada di sini tuh sebenarnya ada Broco Broco Singu nih Broco Hybrid ada Broco Singu Temmensis ada Silver Albino besar yang paling luar biasa sih ada si Royal Marble kemudian ada Black Diamond ada SWC dan itu semua harganya tuh nggak murah sahabat Jem vlog tapi si Melvin berani menggabungkan Aymara wall fish ini dengan mereka kalau kenapa-napa ya tahu sendirilah berapa kerugiannya dan berapa nyeseknya tuh ya kan gitu sahabat Jem vlog jadi gitu aja konten kita kali ini sahabat Jem vlog di Dewata Predator Fish oke sahabat Jem vlog sampai ketemu lagi di video selanjutnya bye bye